Shalom salam sejahtera, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf Judul Renungan pada malam hari ini adalah Prinsip Hukuman Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Roma 6 ayat 23 adalah ayat penuntun renungan pada malam hari ini Kematian adalah hukuman tertinggi akibat dosa Semua orang yang menolak akan keselamatan yang diberikan Tuhan akan mati untuk selama-lamanya Ada sebagian orang melakukan dosa yang keji ataupun kejahatan yang mereka senangi sehingga mengakibatkan orang-orang lain menjadi sengsara Sementara sebagian lagi ada yang hidup relatif bermoral dan penuh dengan perasaan damai Kesalahan mereka hanya pada hakikatnya menolak keselamatan yang disediakan Kristus Nah pertanyaannya apakah adil mereka mendapat hukuman yang sama? Kristus berkata yang tercatat dalam Lukas 12 ayat 47 dan 48 Ada pun hamba yang tahu akan kehendak Tuhannya Tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya Ia akan menerima banyak pukulan Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya Dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan Ia akan menerima sedikit pukulan Setiap orang yang kepadanya banyak diberi Daripadanya akan banyak dituntut Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan Daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut Jelaslah bahwa orang yang memberontak menolak Allah Yang akan paling banyak menderita Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menolaknya Akan tetapi kita harus mengerti bahwa Puncak penderitaan mereka adalah di dalam istilah Kematian yang kedua Yang ditanggung Kristus di kayu salib Disanalah ia menanggung dosa-dosa dunia Beratnya perpisahan dengan bapanya akibat dosa Membuat penderitaan yang dialaminya begitu pahit Serta duka yang tidak terperikan Begitulah kelak yang akan dirasakan orang yang hilang Mereka menuai apa yang telah ditaburnya Bukan hanya ketika mereka masih hidup di dunia Tetapi juga pada waktu permusuhan yang terakhir Di hadapan Allah Kesalahan yang mereka rasakan Karena dosa-dosa yang mereka telah lakukan Akan membuat mereka menderita sengsara Tak terperikan besarnya Sementara besar kesalahan yang mereka lakukan Semakin besar Semakin besar pula penderitaannya Iblis, penghasut, dan penganjur dosa Akan paling menderita Sungguh kita bersyukur oleh sebab sebagai gantinya kita Yesus telah mati untuk kita Kiranya kita akan selalu menjadikan Kristus Sebagai pelindung kehidupan kita Mengapa? Karena hanya dengan Yesus sajalah Kita akan menang Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!